Halo teman-teman, welcome to tips bangun rumah bersama saya Faris Di channel ini kita akan bahas Tips bangun rumah murah Tips renovasi rumah murah Tips membeli rumah baru atau bekas Pokoknya semua tentang dunia properti Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Enjoy the video Assalamualaikum, halo saya Faris Kembali lagi di channel tips bangun rumah Semua orang bisa punya rumah, amin Halo teman-teman, pada saat ini Saya akan membahas yaitu rumah kayu teman-teman Jadi rumah kayu ini kita bikin dan kita pasang di pegamping Sleman, Yogyakarta Jadi rumah ini permintaan dari konsumennya Yaitu ingin menambahkan bagian samping dari rumahnya Jadi ada rumah permanen ya, rumah yang pakai dinding Ini dikasih rumah kayu di sebelahnya Nempel agar apa? Agar bisa untuk dia menambah ruangan Tapi yang sifatnya estetik Juga ada kesan naturalnya Yaitu pakai rumah kayu Oke, seperti apa rumahnya? Ayo kita review Let's go! Nah ini saya di depannya teman-teman Ini rumahnya, gentengnya juga pakai tanah Lihat ya, biar menambah kesan tradisionalnya Dan ini kayunya kita bisa lihat ya, kayunya di jejar-jejarin Ini pakai kayu kelapa tua teman-teman Jadi menggunakan kayu kelapa tua Yang disusun sedemikian rupa Biar kesannya rumahnya estetik teman-teman Nah ini kita bisa lihat bahwa di atasnya juga dikasih triplek ya Jadi setelah atap tanah dianya itu Dikasih triplek untuk plafonnya teman-teman Jadi dan dikasih reng-rengnya itu Kayu biar terekspos, biar terlihat Biar kesannya juga lebih estetik dan lebih bagus teman-teman Kita bisa lihat nih, bagian depannya juga dikasih bukaan jendela juga ya Bukaannya juga bisa dibuka ke depannya, kiri sama kanan Dan itu jendelanya total ada 4 bukaan jendela teman-teman Bagian depan 1, bagian di sampingnya ada 2, dan di belakang ada 1 teman-teman Oke, nah ini saya masuk dari pintu depan teman-teman Jadi dari pintu depan, ini pintunya terbuat dari kayu gelugu atau kayu pelapa Seperti saya bilang, jadi kayunya nih biasanya berusia antara 10-20 tahun Untuk bisa dipakai untuk digunakan untuk membuat rumah kayu Kalau kayu muda dia kurang bagus hasilnya teman-teman Jadi ini menggunakan kayu tua yang sudah mateng, bagus, sudah cocok untuk dijadikan rumah kayu Jadi kelebihan daripada kayu gelugu atau kayu kelapa tua ini adalah dari harga teman-teman Jadi harganya itu memang bisa lebih murah daripada kayu jati Jadi kayu gelugu itu sekitar mungkin harganya di angka 2,3-2,7 juta per meternya Sedangkan untuk kayu jati itu bisa di atas 3-3,5 juta per meternya Nah ini ukuran rumahnya ini adalah 4x6 meteran teman-teman Ya, ukurannya adalah 4x6 meter Kita bisa lihat di atasnya ini ada balok yang besar Dan ini kita bisa lihat bahwa untuk kelistrikan itu menggunakan pipa warna hitam ya Jadi pihak tipanya memang diekspos, dikasih lihat untuk gimana caranya Kesannya tetap estetik gitu loh Jadi kan nggak mungkin ditanam di tembok Dan di sini juga dikasih lihat ya ada bukaan jendela Dan memang ini dikasih untuk sinknya, cucian piringnya, juga ada lemarinya juga Nah kita bisa lihat ya Jadi ini semua untuk reng-rengnya ini kayunya itu terlihat ya, terekspos Nah kita nyalakan lampunya, lampunya biasa ya pakai ada kontak yang hitam juga ada ya Warna hitam itu karena biar terekspos, biar bagus Kemudian kita bisa lihat juga nih ya penampakan di dalam ruangannya Itu ukurannya 4x6 meter Dan ini ada, bisa lihat ya ada kolom yang besar ya Jadi ini ada pasaknya, itu ukurannya sekitar 20x20 cm Dan di bawahnya ada batu kompak, ada ompak ya dengan batu andesit Atau batu yang nahan bawahnya biar estetik juga Dan di dalam ruangnya juga bisa dikasih AC teman-teman Biar nggak gerah, nggak panas Ada AC-nya, jadi walaupun rumah kayu, tapi itu cukup nyaman Orang di dalamnya nggak gerah Tiangnya tuh ya, tiangnya juga besar ya Tiang pasaknya juga besar Dan ini merupakan bagian belakang Dan itu kita lihat ada pipa-pipa untuk membuangan air Daripada air hujan Jadi daripada talangnya bisa dibuang ke belakang Oke teman-teman, kurang lebih itu adalah rumah yang dibangun oleh tim tips bangun rumah Jadi kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan Saya mau bikin rumah kayu, saya mau bikin pila, saya mau bikin penginapan Yang biar bisa dapet kesan tradisionalnya Itu bisa menghubung kita untuk area Jabodetabek dan juga area Jawa Tengah dan Yogyakarta Dan bagi teman-teman, kalau misalkan mau bangun rumah nih Tapi saya pengen gimana sih bangunnya sesuai dengan budget yang saya miliki Itu bisa banget teman-teman dengan mendownload e-book gratis dari kita Dari tips bangun rumah Linknya ada di bawah Tapi kalau misalkan mau versi yang lebih detail, lebih komplet, kita juga e-book dengan sangat terjangkau Dengan harga Rp99.000 saja Jadi teman-teman bisa bangun rumah tanpa kontraktor atau tanpa pemborong Jadi bisa langsung dikerjakan sendiri Dan di dalamnya juga banyak tips dan trik yang membantu teman-teman Ada QC-nya, ada kalpon terumah tumbuh, ada misalkan menghitung pekerjaan fondasi Menghitung pekerjaan bikin dinding, berapa harga per meter perseginya Mau bikin pekerjaan masang keramik, untuk bikin plafon dan lain-lain Itu semua ada rumusnya disitu dan kita buat sendiri secara eksklusif dari channel Team Tips Bangun Rumah Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak atas sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah